Intro Shalom saudara-saudara yang kasih dalam kasih kristus Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak dalam surga Bapak yang mengasih setiap kami Hari ini kami datang kepadamu Dan kami membawa seluruh keberadaan diri kami Kami rindu bahwa hati kami diterangi oleh keberadaan firman Tuhan Dan bila firman itulah berbicara buat hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Perundungan firman terambil dari dua raja-raja pasal yang keempat Ayat yang keempat puluh dua hingga ayat yang keempat puluh empat Saya akan bacakan bagi kita Datanglah seorang dari Baal Salisa Dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil Yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong Lalu berkatalah Elisa Berilah itu kepada orang-orang ini Supaya mereka makan Tetapi pelayannya itu berkata Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang Jawabnya Berikanlah kepada orang-orang itu Supaya mereka makan Sebab beginilah firman Tuhan Orang akan makan Bahkan akan ada sisanya Lalu dihidangkannya lah di depan mereka Maka makanlah mereka Dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan Saudara pernah gak diberi satu pertanyaan Mujizat apa dalam perjanjian lama Yang mirip dengan mujizat yang Yesus memberi makan lima ribu orang Nah sebagian dari kita Yang mungkin kita jarang-jarang membaca Alkitab Atau kita yang suka baca Alkitab Tetapi suka lupa Saudara Maka kita bisa terbengong-bengong Dan balik menanyakan Memang ada ya? Saudara meskipun tidak se-fantastis Kisah yang dicatat mengenai mujizat Yesus Memberi makan lima ribu atau empat ribu orang Maka kisah yang dicatat dalam Dua Raja-Raja Pasal yang keempat Ayat yang ke-42 hingga 44 ini Mencatat mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa Dengan 20 roti jilai dan sekantong gandum Untuk dijadikan makanan yang cukup bagi 100 orang Bahkan masih ada sisa Saudara kisah mujizat ini akan terlihat Lebih fantastis ketika kita bisa melihat konteks zaman itu Dimana sebenarnya Israel itu ada dalam fase timbul bencana kelaparan Dan rupanya bencana kelaparan ini sangat berdampak Terutama pada abdi-abdi Allah Bahkan kepada para nabi-nabi dan seluruh keluarganya Sehingga mereka kekurangan bahan makanan Saudara syukur-syukur kalau masih ada seseorang Dan dikatakan dari Baal Salisa Yang datang memberikan persembahan roti hulu hasil Saudara persembahan roti hulu hasil ini adalah Persembahan buah sulung Yang dilakukan sebagai ucapan syukur atas hasil panen Namun saudara yang dipersembahkan ternyata hanya sejumlah 20 roti jilai Ditambah dengan sekantong gandum baru Saudara bagaimana mungkin dengan 20 roti jilai dan sekantong gandum yang baru Itu kemudian dipakai untuk memberi makanan 100 orang abdi Allah Yang dalam kondisi lapar dan mereka tidak memiliki bahan makanan Saudara ketika nabi Elisa meminta kepada pelayannya untuk membagikan makanan itu Bagi abdi-abdi Allah yang jumlahnya 100 orang Bahkan sang pelayan tidak percaya dengan perintah Elisa ini Namun saudara Elisa meyakinkan pelayannya itu Bahwa itu akan cukup Karena Tuhan yang sudah berfirman Bahkan makanan itu akan cukup untuk 100 orang Bahkan akan ada sisanya Saudara sesungguhnya Tuhan itu memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikutinya Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Dan Tuhan pasti akan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya Dan disini saudara kita belajar akan dua hal Yang pertama kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan dikerjakan dengan caranya Bukan dengan cara kita Saudara seringkali kita lupa bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya Dan tidak selalu Tuhan mengerjakan mujizat saudara Sebagai mana mujizat memberi makan 100 orang ini Namun terkadang Tuhan menyatakan dengan cara-cara yang sederhana Yang sanggup menyatakan pemeliharaannya bagi kita Melalui tetangga Melalui saudara seiman Bahkan melalui orang yang tidak kita kenal sekalipun Untuk menyatakan berkat pemeliharaan yang tepat pada waktunya Dan lewat kejutan-kejutan kecil yang Tuhan sediakan Yang Tuhan lakukan Itu bahkan cukup untuk membuat kita setulunya tidak lagi meragukan Cara Tuhan memelihara setiap kita Yang kedua kita belajar untuk tidak khawatir akan hari esok Soalnya mungkinkah kita bisa terlepas dari perasaan rasa khawatir? Lebih-lebih ketika kita sekarang ada dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan Saat ini kita ada dalam masa-masa yang disebut dengan PPKM saudara Dan ada pembatasan-pembatasan kegiatan Yang sedikit banyak itu akan berdampak bagi usaha-usaha konvensional Bahkan juga buruh-buru pabrik saudara Dan PHK sudah nyata di depan mereka sebenarnya Sudah bukankah itu satu hal yang wajar Pada akhirnya kita menjadi sangat khawatir dalam hidup ini Maka pertama-tama kita perlu bertanya Apakah kekhawatiranku itu berangkat Dari hati yang tidak yakin dan tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan? Soalnya kekhawatiran seringkali membatasi Tuhan Bekerja memelihara hidup kita Tuhan itu sungguh baik Tuhan itu penuh rahmat dalam hidup kita Dia selalu mencukupkan kebutuhan hidup kita Di luar kemampuan dan logika kita Maka hari ini kita diajak untuk tidak perlu khawatir akan kehidupan kita Walaupun saat ini berkat yang mungkin kita terima terlihat sedikit saudara Tetapi jika kita menerimanya dengan rasa syukur kepada Tuhan Maka yang sedikit itu pun akan Tuhan ubah untuk menjadi berkat dalam hidup setiap kita Soalnya sebagaimana pelayan Nabi Elisa Dia taat untuk membagikan roti-roti jelai dan gandum bagi seratus orang abdi Allah ini Seperti inilah kita juga harus belajar taat kepada pimpinan Tuhan Dan itu saja itu dimulai dengan melepaskan segala kekhawatiran yang ada dalam hidup kita Dan kita letakkan di depan kaki Tuhan Yesus Biarkan Tuhan yang mengerjakan apa yang dianggapnya baik bagi hidup kita Dan bagi masa depan kita Mari kita bersatu hati kita masuk dalam doa Bapak dalam surga terima kasih untuk pemeliharaanmu buat hidup kami Tuhan Meskipun terkadang kami ragu, terkadang kami khawatir dengan hidup ini Tapi sekali lagi kami terus diingatkan Bahwa engkau bekerja dengan caramu yang luar biasa buat hidup kami Bahwa engkau adalah Allah yang menyediakan tepat pada waktunya Dan bila itu menjadi satu ungkapan syukur kami Karena engkau Allah yang tidak pernah membiarkan hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau cek syukur Amin Tuhan Yesus memberkati setiap kita Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau cek syukur kami Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau cek syukur kami